Pesanan Seloti ke Gaman usai Real Madrid Libas Barcelona Pelatih Real Madrid Carlo Seloti memberikan dukungan kepada sang rival Ronald Gaman usai Laga El Clasico. Duel panas El Clasico Barcelona versus Real Madrid jilid pertama di La Liga Mesim ini telah digelar pada minggu 24 Oktober 2021. Hasilnya Laga yang digelar di Camp Nou tersebut dimenangkan oleh Real Madrid 2-1. Gol-gol David Alaba dan Lucas Vazquez membawa Les Blancos berjaya di hadapan pabrik Katalan. Sementara Barcelona hanya mampu membalas satu gol melalui Sergio Aguero pada penghujung Laga. Bagi Blaugrana kekalahan di El Clasico semakin menegaskan inkonsistensi mereka musim ini. Mampis Depay dan kawan-kawan telah menelan tiga kekalahan dan dua hasil imbang, serta hanya empat kali menang dalam sembilan Laga La Liga. Inkonsistensi ini membuat Barcelona tercecar di peringkat kesembilan dengan raihan 15 poin. Meski masih punya satu laga tunda, Sang Rasa Sekatalan juga belum tampil impresif di Liga Champions musim ini, dengan catatan dua kekalahan dan baru sekali menang. Dua kekalahan itu ditelan saat bersuah Bayer Mucu 0-3 dan Benfica 0-3, lalu satu kemenang tipis diraih atas Dinamo Kiv 1-0. Barcelona pun banyak menuai kritik dari berbagai pihak baik secara hasil maupun permainan. Sementara itu, posisi Ronald Koeman di kursi kepelatian Barcelona semakin terancam, menyusul kekalahan di El Clasico. Presiden Barcelona, John Laporta, sempat mengatakan bahwa klub akan mempertahankan Kemen. September kemarin, Laporta bersama petinggi klub lainnya menggelar pertemuan darurat. Board melaporkan bahwa pertemuan itu membahas tentang pemecatan Ronald Koeman, meski Koeman hingga kini masih aman dari pemecatan. Bukan tidak mungkin dia akhirnya didepak jika tak kunjung membawa Barcelona konsisten, meraih hasil positif. Situasi Koeman ini kemudian membuat Acelotti berempati kepada Sang Riva. Selesai laga El Clasico, Acelotti tak melakukan selebrasi berlebih dan langsung menuju ke Koeman untuk memberikan suntikan semangat. Ini pekerjaan yang sulit, Anda harus terus maju, kata Acelotti kepada Koeman seperti yang kutip dari Maka. Lebih lanjut, Acelotti dalam konferensi pers usai laga mengatakan bahwa Koeman membawa Barcelona tampil apik di El Clasico. Saya senang memenangkan El Clasico karena ini adalah pertandingan terpenting jelas Acelotti. Mereka juga bermain bagus, itu bukan pertandingan yang mudah. Jika memenangkannya membuat kami sangat bahagia. Di sisi lain Real Madrid juga beberapa kali sempat terpleset di Liga Spanyol hingga pekan ke-10 ini. Namun Los Blancos lebih sering memaksimalkan laga, sehingga berada di posisi kedua klasmen La Liga. Gary Benzema dan kawan-kawan berada di peringkat kedua dengan torehan 20 poin. 6 menang, 2 imbang, 1 kalah. Selisih satu angka dari Ralso Sosida di puncak. Real Madrid berpeluang mengkudeta Ralso Sosida dalam jumlah laga yang sama karena punya satu pertanian tunda. Prediksi Real Madrid vs Osasuna 28 Oktober 2021 Real Madrid akan meladani Osasuna pada pekan ke-11 Riga Spanyol atau La Liga 2021-2022, Kamis 28 Oktober 2021. Pertandingan di Santiago Bernabeu ini dijadwalkan kick-off pukul 2 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Semangat, para pemain Madrid sedang membara. Itu menyusul kemenangan beruntun 5-0 atas tua rumah Saktar Donetsk di Liga Champions dan 1-2 dalam El Clasico contra Barcelona di La Liga. Ketika menghantam Saktar Donetsk pria penyerang Madrid, yaitu Vinicius Junior, Karim Benzema dan Rodrigo masing-masing menyumbang gol dan satu asis. Ketika mempercudangi Barcelona di Kemno, David Alaba dan Lucas Paswis masing-masing mencetak satu gol sedangkan Rodrigo menyumbang satu asis. Lawan mereka kali ini adalah Osasuna yang tak terkalahkan dalam 4 laga terakhirnya di La Liga. Menang 3 kali, seri 1 kali, kalah 0. Ada beberapa pemain Osasuna yang patut diwaspadai oleh Madrid, termasuk diantaranya adalah David Garcia, Kiki Garcia, Jimmy Avila, Roberto Torres yang masing-masing sudah mencetak dua gol di La Liga musim ini. Osasuna berpotensi merepotkan, namun dengan kepercayaan diri tinggi usai memenangi Saktar Donetsk dan Barcelona. Madrid seharusnya mampu melanjutkan momentum itu dalam kemenangan mereka. Madrid selalu menang dalam 12 lagakan yang terakhirnya melawan Osasuna di semua kompetisi. Madrid selalu mencetak minimal dua gol dalam tujuh lagakan yang terakhirnya melawan Osasuna di semua kompetisi. Madrid mencetakkan empat clean set dan juga kebobolan total dua gol dalam lima lagakan yang terakhirnya melawan Osasuna di semua kompetisi. Madrid cuma kalah satu kali dan 27 laga terakhirnya di La Liga. Osasuna tak terkalahkan dalam empat laga terakhirnya di La Liga. Menang tiga kali, seri satu kali kalah not. Osasuna selalu menang dalam empat laga tandang terakhirnya di La Liga. Terungkap, bintang Real Madrid, Vinicius Junior nyaris gabung Barcelona. Vinicius Junior menjadi momok menakutkan bagi Barcelona saat menghadapi Real Madrid di El Clasico pertama musim ini di Kemero, minggu 24 Oktober 2021. Vinicius mengubah ngabrik pertahanan Barcelona. Dia juga membuat fans Barcelona frustasi karena ulahnya. Fans Barcelona bahkan melempari dia karena kesal dengan ulah sah pemain. Namun itu semua tak akan terjadi kalau dia gabung Barcelona. Mantan memadu bakat Barcelona, Andre Curie, mengungkapkan kalau winger Real Madrid asal berhasil itu nyaris gabung Barcelona. Selain itu, dia menyebutkan bahwa Vinicius mengidolakan Barcelona. Vinicius itu seorang cule, benar-benar cule. Dia menangis saat Barcelona bisa comeback 6-1 lawan PSG. Ujar pemandu bakat Barcelona yang memantau bakat-bakat pemain berhasil seperti yang dikutip dari marca. Curie sebenarnya sudah menyiapkan transfer untuk Vinicius dengan Barcelona. Agen sang pemain merupakan teman dekatnya. Dia hampir gabung Barcelona juga. Dua agennya teman dekat saya, katanya. Namun di menit akhir, agen dia kerenit di saya dan klub. Sejak tahun 2017, kami tak lagi bicara. Salah satu keperhasilan Curie yaitu mengamankan transfer Neymar ke Barcelona. Ini tantangan besar karena Real Madrid juga menggunakan Neymar. Sangat sulit untuk membuat Neymar tekan kontrak saat itu, ujarnya. Neymar gabung karena dia suka klub ini. Dalam situasi normal, dia tak akan gabung. Madrid bahkan menawari dia 100 juta euro lebih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!